Diberi bewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga-tenaga pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan pondok sangka rendah Zaitun sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk disini ada baris krim memberi jaminan keamanan terhadap siapapun para jurnalis media dan seluruh masyarakat Indonesia keberkenaan dengan telah ditetapkannya Bapak Panji Gumelang sebagai tersangka dan secara resmi ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka baru saja ini kami tadi mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pondok santren Azaitun karena kami menyadari bahwa energi terbesar dari gerakan dari penyelenggaraan pondok santren Azaitun itu terutama masalah manajemen dan perdanaan itu ada di bawah kendali Bapak Panji Gumelang maka tadi kami rapat yang hadir adalah menteri agama menteri dalam negeri menteri kumham BPA TK kepala BPA TK kemudian kabar es krim dan serta gubernur Jawa Barat keputusannya banyak tapi dua ingin sampaikan kepada saudara hari ini pertama menugaskan menteri agama didampingi oleh gubernur Jawa Barat dan Baris Krim Polri untuk melakukan pendampingan kepada pondok santren Azaitun agar pendidikan ke pesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya jadi ini pendampingan dan kementerian agama seperti serta tim ini tadi diberi bewenang untuk melakukan asesmen asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga-tenaga pendidik pendidik itu untuk menyelenggarakan pendidikan pondok santren Azaitun sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk disini ada baris krim memberi jaminan keamanan terhadap siapapun yang akan melakukan proses-proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan santren jadi ada baris krim yang akan memberikan jaminan-jaminan siapa yang mau memeriksa apa dan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi warga pesantren jangan panik hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional ini supaya disuarakan sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang untuk menertibkan sesuai dengan hukum malahan melanggar hukum atau melanggar hak konstitusional para santri kemudian meminta kepada baris krim polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana usus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung yang perlu diperhatikan oleh baris krim polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana usus tindak pidana usus itu misalnya pencucian uang kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan dan macam-macam lah transaksi-transaksi ada juga tindak pidana usus selain pencucian uang korupsi berangkali karena menyangkut penyalahgunan dana negara supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan karena kasus ini bukan semata kasus penyestaan agama seperti yang sekarang berlangsung tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh TPU ATK dan oleh sumber lain dari masyarakat saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait Al-Saitun saya harap teman-teman di Al-Saitun sana mendengar bahwa Anda terus berjalan sebagai pesantren terus mengajar, terus mengaji yang ngaji itu dan itu di bawah jaminan pemerintah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!